Musik Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik lama ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Dengan kehadirannya kesaharan ini, silahkan saja lakukan dengan protokol kesehatan Kita akan melakukan peperiksaan yang bersangkutan Pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka Dan kemudian kita lakukan penangkapan Kemarin kami sudah sampaikan Kami sudah sampaikan, kami sudah perjelas bahwa Yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan Tapi kalau mau hadir, silahkan hadir di sini, kita akan proses Rekan-rekan sudah tahu, yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi, tidak datang Kemudian terbit panggilan kedua, tidak datang Kemudian, tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun Perkara ini sudah terang-benerang untuk menentukan tersangkanya Makanya kita tidak usah capek-capek, harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi Tetapkan dulu saja sebagai tersangka Kemudian perlakuannya, selebihnya adalah perlakuan sebagai tersangka Setelah pemeriksaan, nanti insya Allah secara berkala Pengacara akan menemui wartawan Untuk memberitakan perkembangan Kemarin dengan kelompok kemanggilan, kemana Habib? Kenapa? Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Sari Aksan, tidak pernah kemana-mana Bahwa saya tidak pernah lari, apalagi sembunyi Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan poldah Metro Jaya Tiba-tiba, poldah Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut Karena dua panggilan sebelumnya itu, saya masih berstatus sebagai saksi Dan itu pun belum sempat diperiksa Kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji Di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke poldah Metro Jaya Minta kepada poldah Metro Jaya, tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan Bahkan menurut saya tidak perlu dah, tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan Kita serahkan senjata, baik, kita akan bawa senjata, kita serahkan sebagian senjata kita Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah Kira-kira jelas tidak, gak bisa saudara Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang, akan mereka lari melakukan semua Terhadap para tersangka, penyidik poldah Metro Jaya akan melakukan penangkapan Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahat Membunuh orang beriman memang balasannya neraka Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat Bravo aparat, tumpas habis terorisme Wah dia ngomong, Habib, musuh punya pestol Kita gak punya Kadang-kadang intelnya SD gak lulus sih Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati Sisanya, serbu yang punya pestol habisin Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka Kita tantang mereka untuk perang melawan kita Kau pakai parang, kita pakai parang Kau pakai bedil, kita pakai bedil Kau pakai granat, kita pakai granat Kau pakai amunisi Kami juga punya amunisi 7 hari, 7 malam, pecah perang Ya betul, itu rekaman suara dan itu membuktikan Justru membuktikan Rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporandakan Serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Abib Rizik dan pengawalnya Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang Saya ingatkan Di rombongan itu ada bayi 2 orang Ada balita 3 orang Ada balita 3 orang Bayi 2 orang Ada perempuan-perempuan di situ Kalau anda sebut faktanya ada anak-anak Ada perempuan di dalam itu Itu teknik klasik Menjadikan mereka benteng Itu cucu beliau Cucu habis-habis Nggak mungkin dikorbankan Iya, tapi diajak jalan jam setengah 1 malam Itu apa? Enggak, karena besok pagi mau pengajian Besok pagi mau pengajian subuh keluarga Wajar Jam setengah 1 malam itu nggak masuk akal saya Itu teknik untuk melindungi Untuk melindungi Satu Yang kedua Polisi kan juga nggak tahu Ada anak-anak di dalam jam setengah 1 malam Gimana caranya melihat Artinya apa? Kalau anda bilang Ini innocent bystander Itu bullshit Itu nggak ada Tidak mau diajak revolusi ahlak Sudah saatnya Omat akan melakukan jihad Untuk kembali memerdekahkan Indonesia sudah Takbir 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 Siap revolusi Sekarang ini ada upaya di mana-mana Supaya bagaimana umat Islam Tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu Tak lebih merupakan ayat provokasi Jihad bukan teroris Teroris, terorism bukan jihad Ada satu jenderal Bicara televisi Ditanya Ditanya Apa sih kiri teroris Apa dijawab Ya kiri teroris itu yang menerapkan syariat israf Astagfirullahaladzim Maka saksikanlah Hei dunia, hei jin dan manusia Saya yang adalah termasuk golongan teroris Habib Rizik Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal Gus Dur itu muta mata juga muta hati Gus Dur menyatakan bahwa FVI harus bubar Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Empat bulan kemudian bukan FVI yang bubar Tapi Gus Dur yang bubar Jatuh dari kekuasaannya Jadi kalau jadi presiden aja Gak bisa bubarkan FVI Bagaimana sekarang mau bubarkan FVI Boleh gak Habib menghina orang lain? Gak boleh Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang Kan gak pantes Solusi akhlak Sementara penyampainya ini Ini akhlaknya tidak bagus Saya meyakini Kalau kemudian polisi melakukan itu Tentunya mempunyai bukti Yang bisa dipertanggungjawabkan Selama itu dilakukan Saya pikir bukan kriminalisasi ulama Hari ini Orang menafsirkan Al-Quran Sesuai dengan kepentingan masing-masing Bahkan lebih celaka lagi adalah Kepentingan politik masing-masing Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar Ulama bukan itu Bukan ulama Negara tidak boleh kalah dengan keremanisme Tidak ada kriminalisasi ulama Tidak ada Yang dikriminalisasi adalah Mereka-mereka yang memiliki kesalahan Presiden tidak minta maaf Menteri tidak minta maaf Kami akan ajak umat Islam Rame-rame turun Kita demo Kepung istana presiden Supaya tidak kurang ajar Takbir Presiden bubuk Udah menteri agamanya Sudara Sesat Kurang ajar Korinya Gajau Istananya Menjadi istana iblis Kalau saya ajak turun ke pung istana Siap tidak Siap tidak Takbir Kalau ikut panca sila bungkarno Sila ketuhanan dipantat Sudara Video azan Cuman Hayya ala sholat diganti Hayya ala jihad Jadi nanti yang jawab Allahu akbar Ataupun Hayya ala jihad juga Anda tunggu sekarang Bang Elis Hayya ala jihad Seumur hidup saya belum pernah Lihat ada Orang azan kok kayak gitu Azan kok seruan untuk Solat diganti Seruan untuk jihad Nah ini Sesuatu yang sangat Bertentangan Dengan Ajaran Nabi Muhammad Kalau ada sesuatu ya Selesaikan sesegera mungkin Jangan Dia ditunggu sampai meningkat-meningkat Tadi kan ditunggu sampai meningkat-ingkat Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan Dari awal itu sudah Seperti itu Balihu juga Sesegera mungkin turun Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan Tindakan-tindakan di luar konstitusi Tidak ada Imajinasi untuk Melakukan Pemberontakan apalagi Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh Copot segera Pangdam Jaya Jadi kalau tentara dan polisi Nggak bisa menegakkan hukum di sana Nggak berani Untuk menangkap para pelaku Suruh pakai BH sama Rok Saya mau tanya Namanya kita ganti jangan Jadi apa Jadi apa Teriak yang serempak Lebih keras Lebih kompat Jokowi Kita ganti namanya menjadi Jokodok Setuju Siap turunkan Jokodok Siap turunkan Jokodok Siap lenserkan Jokodok Takbir Siap turunkan Jokodok Siap Apa pantas Jokodok mendok di istana Siap keluarkan dari istana Siap Siap lenserkan Takbir Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil alih kekuasaan Takbir Kalau besok Terjadi lagi Peristiwa penyerangan terhadap umat Islam Saya minta kepada umat Islam Tidak usah Nunggu pemerintah Bunuh semua pendeta yang terlibat Sudah Takbir Berani bunuh pendeta-pendeta radikal Berani habisi Kristen Radikal Takbir Berani Tidak Dan pelanggar Kepelanggaran itu ditindak sesegera mungkin Dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI menegakkan aturan Artinya yang melanggar ya harus ditindak Itulah yang kita lakukan Kalau ada satu gambar Gambar binatang Terus ditulis Habib Rizik Berarti itu menghina saya sebagai binatang Walaupun itu gambar bukan gambar saya saudara Itu penghinaan kepada Nabi Boleh kita menghina Yesus mereka Apa boleh kita menghina Tuhan mereka Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama Proses Betul Kalau tidak diproses Jangan salahkan umat Islam Kalau besok Kepalanya ditemukan di jalanan Takbir Takbir Siap bela Nabi Siap bela Nabi Siap mati untuk Rasulullah Takbir Kita dapatkan Nabi Rizik Allah Ta'ala Kemajangkan umur Jadi mimpi InsyaAllah Yang kedua Allah Mendekkan umur Mengawati Alhamdulillah Ada Lonte Hina Habib Sampai Lonte ikut-ikutan ngomong Lonte Hina Habib Digagak polisi Dipengkap Enggak Digagak Jangan-jangan minta jatah kali Jadi pemimpin itu berpihak dulu Ada keperpihakan Dari keperpihakan dibuat mekanisme aturannya Maka konsekuensinya Kita bisa menyaksikan lonjakan kasus Seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya Dan bila itu sampai terjadi Bila itu sampai terjadi Maka Pemprov DKI Jakarta Gugus Tugas DKI Jakarta Tidak akan ragu Tidak menunda Untuk menggunakan kewenangannya Menghentikan kegiatan sosial ekonomi Di masa transisi ini Rakyat kecil yang gak patuh protokol kesehatan Di dunia Giliran ada yang bikin kerumunan Ribuan orang berkali-kali dibiarkan Ada yang dari luar Gubernurnya malas soal Kenapa takut? Padahal tegas itu Yang dirindukan kami Rakyat Indonesia Gubernur goblok Berpotensi besar untuk melarikan diri Itu yang gak boleh kita lupa tuh Untuk segera ditahan Ditahan Karena sudah berulang kali Selalu mengulang-ulangi Penodaan agama Ditambah berpotensi untuk melarikan diri Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusiaan Gua gak pernah mundur Dan gua gak pernah takut juga Amal lu Siapapun yang rasis Gua akan hadapin Karena rasis itu Dia beri kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan Transaksi saya hari ini Lakukan trading di eToro Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan Dengan fasilitas kopi trading di eToro Kalau saya bisa Kalian juga bisa guys Oke itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapat bonus kalian Promo ini ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi Berapa kalipun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain Sudah berlaku aftunya Setelah menonton video ini Ayo bergabung dengan eToro hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link Di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Kalian bisa menggunakan bonus 100.000 dolar Di akun virtual untuk latihan Bukan cuma itu Kalian akan dapat Kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal Sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Dan saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini Membutuhkan waktu Dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like Supaya saya mengetahui Kalian menyukai konten yang saya bagikan Jatuh panggilan hari ini tidak ada Kami tetap berkomitmen bahwa Sejak kemarin sudah sampaikan Panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir Yang kedua juga tidak hadir Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa Penyidik lama ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Dengan kehadirannya kesaharan ini Silahkan saja Tidak usah membawa pengacara Tidak usah membawa masa Cukup dampingi pengacara saja Dengan beberapa orang tentu saja Silahkan Tetap kita akan laksanakan Kalau memang masuk ke sini Kita lakukan dengan protokol kesehatan Kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan Pemeriksa yang bersangkutan Sebagai tersangka Dan kemudian kita lakukan penangkapan Kemarin kami sudah sampaikan Kami sudah sampaikan Kami sudah perjelas bahwa Yang bersangkutan Akan kita lakukan penangkapan Tapi kalau mau hadir silahkan Hadir sini Kita akan proses Terus saya hukum Kita akan lakukan pemeriksaan Sebagai tersangka Yang bersangkutan Dan akan kita keluarkan Sudah perintah penangkapan Karena ada penerapan pasal 160 itu Yang bersangkutan sebagai tersangka Tadi sudah dijelasin sama Pak Tentang alasan penahanan Dan lain sebagainya itu nanti Rekan-rekan sudah tahu Yang bersangkutan pernah dipanggil Sebagai saksi tidak datang Kemudian terbit panggilan kedua Tidak datang Kemudian Tanpa ada keterangan Yang bersangkutan sebagai saksi pun Perkara ini sudah terang-benerang Untuk menentukan tersangkanya Makanya kita Tidak usah capek-capek Harus mendatangkan Yang bersangkutan sebagai saksi Tetapkan dulu saja sebagai tersangka Kemudian perlakuannya Selebihnya adalah perlakuan Sebagai tersangka Kemudian Seperti pernyataan yang sudah Rekan-rekan ketahui Akan dilakukan upaya paksa Berupa penangkapan Tetapi Yang bersangkutan Mau datang hari ini Kita menyambut Menyambut baik Apalagi Tidak ada masa Kita pemeriksaan bisa berjalan Dengan lancar Dengan nyaman Dan lain sebagainya Pemeriksaan sebagai tersangka Hari ini Seperti yang tadi disampaikan Oleh Pak Kabit Kumas Cukup Yang penting Sekarang ini Saya ada Pemeriksaan Terkait Kerumuran Ini kerumuran semua Ini diperiksa kamu semua Ada lagi pertanyaan Ada keberatan Dari pasal yang dikenalkan Kenapa Nanti kita lihat Setelah pemeriksaan Nanti insyaallah Sekarang berkala Pengacara Akan Akan menemui wartawan Untuk Memberitakan Perkembangan Oke Kemarin Saya selalu ada Di pesantren agrokultural Markas Sarai Saya tidak pernah kemana-mana Itu tempat tinggal saya Sekali-sekali Saya turun ke petamburan Sekali-sekali Saya turun ke sentul Untuk Menengok Anak dan cucu Saya pikir cukup Supaya Proses pemeriksaan Biar lebih cepat Oke terima kasih Tidak kepada Komnas HAM Supaya segera Membentuk Tim independen Untuk mengusut Tuntas Supaya Pembunuhan Dapat Diungkap Ke permukaan Siapa yang menembak Dari jarak dekat Siapa yang Menyiksa Membakar Siapa yang Mengotopsi Tanpa izin keluarga Kenapa Perutnya dibelah Kenapa Kuritnya biru-biru Kenapa dipukul Pakai senjata Tumpul Habib Rizik Dicari-cari Kesalahan Sampai tak ada lagi Pasal yang bisa Menjeratnya Adi carikan Pasal keramaian Ustaz Bisa jadi Hati-hati Mas nampaknya Kau tak lama lagi Ustaz Mahir Sudah masuk Ustaz Masuk Nampakku Kau tak lama lagi Tak takut Saya Saya menang Melawan Tak takut Saya Tapi pantang Saya ditancam-ancam Belum Pengal Sama Sudah Jelas Nanti 20-30 tahun Akan datang Yang Mengawasi Saya Itu Akan Bercerita Ke cucu Mereka Waktu itu Mereka Sudah tua Di uang Ejim Mereka Akan cerita Ke cucu Mereka Cucu Cucuku Dulu Di pekan baru Ada seorang Ustaz Namanya Abdul Soman Kami cari-cari Surat nikahnya Di kantor Kua Kami cari-cari Atap rumahnya Kami foto Pakai drone Tak takut Juga Dia Ceritakannya Cucu-cucunya 30 tahun Akan datang Ada Rupanya Manusia Macam itu Bukan Di buku Bukan di kertas Nyata Orangnya Pernah Jumpa Tantang Nangis Dan cerita Ke cucu Itu yang Mau saya Sampaikan Berkaitan Berkaitan Dengan Status Saya Sebagai Tersangka Di Polda Metro Jaya Yang Yang Ingin Saya Sampaikan Sini Adalah Pertama Bahwa Saya Tidak Pernah Lari Apalagi Sembunyi Karena Selama Ini Pada Proses Pemulihan Saya Lebih Banyak Duduk Di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Reat Megamendung Karena Di Pesantren Ini Udaranya Sangat Asri Segar Jadi Untuk Pemulihan Luar Biasa Bagusnya Sekali Sekali Saya Turun Ke Petamburan Saya Turun Ke Sentul Untuk Menengok Anak Dan Cucu Yang Kedua Saya Juga Tidak Pernah Mangkir Dari Panggilan Polda Metro Jaya Kenapa Saya Katakan Saya Tidak Pernah Mangkir Pada Panggilan Yang Pertama Ketika Itu Saya Tidak Bisa Memenuhi Panggilan Saya Kirim Pengacara Pengacara Datang Kesana Bertemu Dengan Penyidik Menyampaikan Surat Secara Resmi Minta Penundaan Dan Alhamdulillah Penyidik Bisa Memahami Dan Menerima Akhirnya Sepakat Bahwa Saya Diundurkan Untuk Panggilan Yang Yang Kedua Untuk Itu Saya Apresiasi Saya Harjai Sikap Penyidik Yang Sangat Kooperatif Sangat Baik Terima Kasih Secara Mengejutkan Sebagaimana Kita Tahu Semua Dimana Di Siang Hari Bapak Kapolda Metro Jaya Mengumumkan Tentang Tragedi Penembakan 6 Laskar FVI Yang Selama Ini Setia Mengawal Saya Tentu Ini Satu Peristiwa Sebetulnya Tidak Ada Sanggut Baut Dengan Soal Panggilan Saya Maka Itu Pada Pagi Hari Itu Saya Tetap Kirim Pengacara Saya Tetap Mengurus Urusan Panggilan Karena Memang Kita Tidak Pernah Sangka Kalau Penembakan Itu Berkaitan Dengan Polda Metro Karena Saat Itu Kami Masih Mengira Kalau Itu Orang Tak Dikenal Tiba Tiba Polda Metro Jaya Mengumumkan Saya Sebagai Tersangka Tentunya Saya Para Pengacara Terkejut Karena Dua Panggilan Sebelumnya Itu Saya Masih Berstatus Sebagai Saksi Dan Itu Pun Belum Sempat Diperiksa Ringkana Pemeriksaan Tanggal 14 Desember Itu Hari Senin Yang Yang Akan Datang Ini Nah Tapi Karena Memang Pengumumannya Begitu Mengejutkan Pada Hari Kamis Tersebut Saya Sebagai Tersangka Kemudian Mendengar Itu Tidak Benar Kalau Ada Mengabarkan Saya Sembunyi Saya Lari Tidak Benar Saya Tetap Berada Di Markas Syariat Megam Duk Kita Katakan Melalui Pengacara Kami Bukan Orang Orang Yang Suka Ingkar Komitmen Yang Ada Tapi Karena Memang Polda Metro Jaya Meminta Lebih Cepat Lebih Baik Menurut Beliau Saya Terima Nah Karena Itu Pada Malam Ini Saya Umumkan Untuk Seluruh Yaitu Anak Bangsa Insya Allah Di Pagi Hari Saya Bersama Pengacara Akan Datang Kepolda Metro Jaya Insya Allah Nah Jadi Saya Menunjukkan Bahwa Kita Tetap Punya Komitmen Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik Untuk Patuh Hukum Untuk Ikut Melaksanakan Daripada Prosedur Hukum Yang Ada Jadi Tidak Benar Kalau Saya Lari Saya Sembunyi Atau Saya Mangkir Nah Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Nah Selanjutnya Saya Ingin Menyampaikan Kepada Polda Metro Yaya Agar Tidak Terjadi Kehubunan Agar Tidak Mengambil Perhatian Daripada Masyarakat Agar Juga Tidak Ada Pihak Ketiga Yang Memanfaatkan Yaitu Momentum Soal Penjemputan Saya Ini Sehingga Bisa Menimbulkan Kegaduhan Maka Itu Saya Minta Kepada Polda Metro Jaya Tidak Perlu Untuk Mengerahkan Kekuatan Secara Berlebihan Bahkan Menurut Saya Tidak Perlu Ada Penjemputan Tidak Perlu Ada Pengerahan Pasukan Itu Hanya Akan Mengeluarkan Biaya Yang Banyak Kemudian Ditambah Lagi Juga Menguras Tenaga Nah Yang berikutnya Yang tidak saya lupakan Kepada seluruh umat Islam Kepada seluruh umat Islam Saya Saya Minta Juga Tidak Membuat Kerumunan Jadi Jangan Sampai Mengganggu Daripada Proses Hukum Ini Sabar Tenang Ikuti Proses Hukum Ini Dengan Baik Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Banyak Berdoa Mudah-mudahan Semua Berjalan Dengan Baik Insya Allah Memberikan Keamanan Keselamatan Kemenangan Dan Lain Sebagainya Wah Dia ngomong Habib Musuh punya Pestol Kita Enggak Punya Yeee Kadang-kadang Intelnya SD Enggak Lulus Sih Bisa Menegakkan Hukum Di Sana Enggak Berani Untuk Menangkap Para Pelaku Suruh Pak KBH Saman Lu Anak Tuhan Dari Anak Tuhan Bidang Nisi Besok Di seluruh Nilayah Indonesia Kami Kata Kandang Orang Baru Di Berbagai Nilayah Kami Kumpul Kami Pulang Kami Pancasila Soekarno Ketuhanan Ada Di Pantai Presiden Kubuk Udah Menteri Agamanya Sudara Sesat Kurang Ajar Korinya Jajau Istananya Menjadi Istana Iblis Hai Teman-teman Kalian sudah Membuka akun Untuk Lakukan Investasi Atau Trading Jika Rekening Di Toro Gratis Bahkan Cuma Butuh 5 Menit Saja Cepat Dan Simple Dan Semua Bisa Dilakukan Secara Online Sampai Saat Ini Ketika Kita Mau Melakukan Investasi Saham Atau Trading Forex Kita Masih Menggunakan Cara Yang Kuno Seperti Kita Menelepon Banker Atau Broker Yang Melakukan Atau Mengeksekusi Transaksi Kita Tapi Apakah Kalian Tahu Di Toro Kita Membeli Saham Atau Forex Kita Cuma Login Lalu Memilih Apa Yang Kita Mau Lalu Masukkan Angka Berapa Banyak Yang Ingin Kita Beli Lalu Tinggal Klik Sesimpel Itu Sampai Saat Ini Kita Bingung Mual Investasi Satu Negeri Trading Forex Komoditas Dan Cryptocurrency Dimana Tepatnya Kita Bisa Transaksi Semua Trading Ini Di Toro Di Toro Merupakan One Stop Shopping Sampai Saat Ini Kita Membayar Fee Di Setiap Transaksi Kepada Banker Atau Broker Setiap Kita Melakukan Transaksi Jual Beli Biasanya Kita Dipotong Fee Oleh Platform Kita Kalau Dalam Satu Bulan Kalian Melakukan Transaksi Satu Kali Mungkin Tidak Terasa Coba Kalian Melakukan Trading Sebanyak 100 Kali Sudah Berapa Fee Misalnya Kalian Membeli Sam Google Dengan Fee Per Transaksi $10 Jika Kalian Membeli Sam Google 10 Kali Maka Fee Transaksi Sudah $100 Belum Lagi Kita Akan Dikenakan Fee Ketika Kita Menjual Sampai Itu Itulah Sebab Saya Memilih E-Toro Karena Tidak Ada Fee Sama Sekali Saya Ulangi Di E-Toro Tidak Ada Fee Sama Sekali Ketika Kalian Melakukan Transaksi Dan Yang Kedua Kalian Bisa Melakukan Unlimited Trading Atau Trading Sebanyak Apapun Kalian Bisa Melakukan Trading 10x 100x 1000x Dalam Sehari Tanpa Dikenakan Fee Jadi Berapa Banyak Uang Yang Kita Hemat Dari Fee Saja Sampai Saat Ini Ketika Uang Dana Kita Dikelola Oleh Manager Keuangan Terkadang Kita Tidak Diberitau Ketika Melakukan Transaksi Bahkan Investasi Kita Dipotong Biaya Dan Kita Dipikin Bingung Karena Kurangnya Transparansi Kita Juga Bingung Memilih Investasi Manager Yang Bagus Untuk Mengelola Investasi Kita Alhasil Investasi Kita Bukan Yang Untung Malah Lugi Bahkan Yang Lebih Ekstrim Kita Tertipu Oleh Manager Investasi Yang Ilegal Tapi Apakah Kalian Tahu Di Toro Ada Fasilitas Yang Namanya Copy Trade Dimana Kita Bisa Menduplikasikan Investasi Atau Trading Yang Dilakukan Oleh Trader Profesional Semua Data Terbuka Dan Transparan Dan Kita Bisa Melihat Performance Sampai 10 Tahun Lalu Dengan Fasilitas Ini Kamu Tidak Usah Lagi Mendaftar Manager Keuangan Kamu Untuk Melakukan Trading Atau Pusing Investasi Kamu Melugi Dikelola Oleh Manager Keuangan Di Toro Kita Bisa Memilih Investor Profesional Sesuai Dengan Yang Kita Sukai Dan Di Toro Banyak Sekali Profesional Investor Yang Keuntungannya Di Atas 50% Bulan Ini Saya Profit 140% Jika Kalian Ingin Profit Seperti Saya Kalian Tinggal Menggunakan Fasilitas Copy Trade Jadi Ketika Saya Profit Maka Otomatis Kalian Akan Mendapatkan Profit Mau Beli Samp Google Satu Unit Mahal Ditoro Kalian Bisa Beli Di Bawah Satu Unit Atau Pecan Unit Contoh Kita Membeli Samp Google Dengan Hanya 50 Dolar Saja Yaitu 0,02 Unit Di Platform Line Kalian Diwajibkan Untuk Membeli Minimal Satu Unit Atau 1.500 Dolar Untuk Samp Google Dengan 50 Dolar Atau 700 Rupiah Saja Kalian Sudah Bisa Memiliki Samp Google Menarik Bukan Saya Sudah Lama Menggunakan Itoro Dan Minggu Ini Saya Profit 140 Jadi Berkabunglah Dengan Itoro Dan Mulai Profit Hari Ini Jadi Apa Yang Kalian Tunggu Mendingan Kalian Cobain Sendirian Jadi Tutorial Bisa Kalian Cek Di Kolom Deskripsi Dan Kalian Harus Menggunakan Link Di Kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Walka Bonus Jika Tidak Maka Tidak Akan Bonus Dan Gunakan Bonus 100.000 Dolar Untuk Mengenal Lebih Jauh Dengan Toro Atau Bisa Digunakan Untuk Kalian Bukan Cuma Itu Kalian Akan Dapatkan Kelas Trading Gratis Yang Nilainya 3 Juta Rupiah Jika Kalian Deposit Di Bulan Ini Makasih Banyak Buat Kalian Yang Nggak Skip Dan Nonton Video Ini Sampai Abis Saya Secara Personal Sangat Menghargai Waktu Kalian Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Dan Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Lonceng Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di Untuk Kata-kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ayo Like Video Ini Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video Hai Teman Teman Terima Kasih Banyak Buat Kalian Sudah Menekan Tombol Join Atau Sudah Bergabung Di Channel Youtube Jonas Leong Ini Adalah Salah Satu Fitur Youtube Dimana Kalian Bisa Support Channel Jonas Leong Untuk Lebih Semangat Membuat Konten Konten Lain Apa Kelebihan Ketika Kalian Join Member Jonas Leong Yang Pertama Kalian Akan Mendapatkan Bates Atau Tanda Khusus Untuk Kalian Semua Seperti Ini Kita Mulai Dari New Member Satu Bulan Dua Bulan Enam Bulan Satu Tahun Dan Juga Dua Tahun Jadi Semakin Lama Kalian Berangganan Dengan Membership Banyak Emoticon Yang Bisa Anda Pakai Seperti Ini Jadi Kalian Bisa Berespresi Menggunakan Emoticon Yang Sudah Saya Sesuaikan Untuk Kalian Pendukung Jonas Leo Tentu Saja Ada Perbedaan Antara Orang Yang Belum Membership Dan Sudah Dari Segi Tampilan Nama Yang Di Highlight Dan Logo Di Samping Nama Ketika Anda Comment Dan Juga Comment Kalian Akan Lebih Sering Saya Reply Dan Juga Saya Pin Atau Feature Di Setiap Video Buat Kalian Yang Tidak Bisa Ikutan Atau Bergabung Membership Tidak Masalah Karena Dengan Anda Menonton Dan Juga Subscribe Channel Youtube Jonas Leo Dengan Cara Like Dan Comment Channel Youtube Jonas Leo Itu Sudah Cukup Untuk Men Support Channel Jonas Leo Ini Adalah Feature Gimana Kalian Ingin Support Channel Youtube Jonas Leo Secara Oke Teman Teman Terima Kasih Banyak Untuk Support Yang Kalian Berikan Kepada Channel Youtube Jonas Yang